Oke ini spinernya sudah jadi tinggal kita rangkai dengan yang lain Oke guys gimana kabarnya semoga semua selalu sehat ya Kali ini kami akan membuat media pembelajaran dengan bahan Kardus-kardus atau barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi Selamat mengikuti Kali ini aku masuk kelompok guru-guru bedang studi Kami terdiri dari 8 orang Ada guru bedang studi bahasa Inggris sebanyak 4 orang Kemudian guru bahasa Arab 2 orang Dan guru renang 2 orang Kami ingin membuat alat peraga atau media pembelajaran yang bernama treasure box Atau kotak harta karun Kenapa? Karena buat bahasa Apakah itu bahasa Arab atau bahasa Inggris Atau bahasa apapun Kosa kata merupakan harta yang berharga Bagaimana kita bisa berbicara bahasa Arab Atau bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya Kalau kita belum menguasai kosa kata Nah maka Disinilah Muncul ide Atau gagasan Untuk membuat Media pembelajaran Sehingga Belajar bahasa Arab Atau bahasa Inggris Semakin mudah Dan menyenangkan Yuk terus ikuti Kami diberi waktu 2 jam Untuk menyelesaikan projek kami masing-masing Kelompok aku yang terdiri dari guru-guru bidang studi Kami bagi 4 tim Oke ini spinernya sudah jadi Tinggal kita rangkai dengan yang lain Ya kita masih menyelesaikan bagian yang belum selesai Satu step lagi One more step One more step Ada yang mau kopi Saya bikinin kopi Sementara di sebelah sana juga Masih berproses Waktu tinggal 10 jam lagi Dan Inilah hasil kelompok aku guys Tinggal satu lagi guys Tinggal satu lagi Halaman pertamanya belum siap Halaman kedua sudah siap Halaman ketiga Nah Ketinggian Jadi ini namanya treasure box Buat belajar kosa kata tentunya Sudah jadi Ada apa di dalam treasure box Kan Suduk Wow Yang lain sudah jadi Punya guru bidang studi masih rahasia itu Masih rahasia Ternyata masih mau disembunyikan dulu dia Oke guys Ini guru-guru SDIT begitu kreatif Membuat media Membuat media Pebelajaran dari bahan-bahan yang Apa namanya Seadanya Bahan-bahan yang Tidak pernah terpikir oleh kita Mungkin dibuang Dikiloin Tetapi menjadi sebuah karya yang begitu Amazing ya guys Wow Komplit sekali guys Ini sepertinya begadangnya 2 hari 2 malam guys Wah Ternyata ini orang sain ya Menggunakan Gak jauh dari taman guys Memang ahli pertamanan yang buat ini Wow lengkap dengan TP nya TP nya kita lihat Dengan mengamati Peserta didik mampu mengidentifikasi Ragam bentang alam dengan benar Kemudian ada IPA nya Di PAI Kemudian dikaitkan dengan Dengan Tauhid ya Membiasakan dari bocah kalimat Tauhiba Masya Allah ini luar biasa ini Ini sepertinya kandidat ini ya Kandidat Nah ini dia Ini Rudi Parkom Guaing Usaja Epi Satu Wakfi Dan Saja Khadijah Saja Nazmi Ibi dengan ketuanya Iya ketuanya Luar biasa Baik kita ke kelas yang lain guys Oke kita sampai di kelas 6 Kelas 6 dengan planet-planet yang luar biasa Tidak ada yang pernah menyangka Bahan-bahan Bahan-bahan bekas bisa menjadi Sesuatu yang maha karya Luar biasa memang ini Dan inilah ketua kelompoknya guys Luar biasa Oke kita akan saksikan siapa yang menang Ini guru bidang studi bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Arab Dan Swimming Oke Oh level 4 belum disorot Udah Mantap Itu kenapa nama-nama orang semua Nama-nama orang semua Iya itu mah buat Oh medianya ini Oh ini hasil sebenarnya Wah luar biasa ya Keren Itu kenapa ada kayu salib Oh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Masih menjadi misteri Masih menjadi misteri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati level 6 meraih juara 1 guru bidang studi meraih juara 2 dan level 2 meraih juara ketiga terima kasih semoga semuanya selalu sehat dan bahagia